Pertama saya akan membuat isiannya Siapkan wortel 140 gram Kemudian dipotong dadu atau potong kecil-kecil Selanjutnya siapkan dada ayam atau ayam filet Kemudian rebus ayam di air mendidih Rebus kurang lebih 5 sampai 10 menit Nah setelah matang angkat Nah ayam yang sudah direbus ini disuir besar-besar ya Kemudian ayamnya ini digiling dengan blender atau menggunakan chopper Jika teman-teman tidak punya blender atau chopper bisa dicincang ya teman-teman Dengan menggunakan pisau atau apa saja Nah ini setelah halus kemudian sisihkan Selanjutnya siapkan bawang merah 10 buah dan bawang putih 5 buah kemudian pindahkan ke chopper atau blender Dan beri minyak sedikit kemudian haluskan Selanjutnya tumis bawang yang sudah dihaluskan Tumis hingga wangi dan agak kecoklatan ya teman-teman Disini aku kasih minyak sedikit ya teman-teman Kemudian tambahkan daun serai dan daun salam Nah setelah bumbunya wangi dan kecoklatan Masukkan wortel Tambahkan air sedikit supaya wortelnya cepat matang ya teman-teman Kemudian tutup dan biarkan hingga surut airnya dan wortelnya matang ya Nah setelah matang kemudian aduk sebentar Lalu masukkan ayam yang sudah dicincang atau dihaluskan Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata Kemudian tambahkan kaldu jamur 1 sendok makan Bisa pakai kaldu ayam ya teman-teman Tambahkan garam setengah sendok teh Gula pasir 2 sendok makan Nah setelah matang kemudian angkat dan sisihkan Kemudian siapkan daun bawang dan daun seledri Lalu potong kecil-kecil Ini opsional ya teman-teman Boleh pakai daun bawangnya Kalau tidak boleh pakai daun seledrinnya saja Selanjutnya siapkan sosis 5 buah Ini yang rasa sapi ya teman-teman Ini opsional ya teman-teman Boleh pakai boleh juga tidak Sesuaikan selera teman-teman ya Kemudian ini dipotong kecil-kecil Selanjutnya siapkan tepung terigu 500 gram Masukkan ke dalam wadah Tambahkan tepung tapioca 6 sendok makan Kaldu jamur 1,5 sendok makan Bisa diganti dengan kaldu ayam bubuk ya teman-teman Tambahkan juga garam setengah sendok teh Kemudian aduk sampai tercampur rata Kemudian aduk hingga tidak ada yang berkerindil Kemudian tambahkan telur 2 butir Tambahkan juga minyak goreng 4 sendok makan Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata ya teman-teman Terakhir masukkan sosis dan daun bawang daun seledri ya teman-teman Selanjutnya panaskan teplon dan tuangkan 1 sendok sayur adonan ke dalam teplon Kemudian ratakan sambil diputar-putar ya Nah jika sudah mengelupa sampingnya Angkat Nah ini kulit risolnya sangat lentur dan elastis ya teman-teman Meskipun diremes-remes dia tidak sobek sama sekali ya Nah untuk permukaan yang terlihat daun bawang dan sosisnya Ini diposisikan di bawah ya teman-teman Kemudian beri isian 1 sendok makan ayam Kemudian lipat ke dua sisi Dan digulung Nah dari satu resep ini hasilnya 57 pieces ya teman-teman Ini bisa diprosen bisa juga langsung digoreng ya Selanjutnya pecahkan 2 butir telur Beri sedikit kaldu jamur atau ayam Bebas sesuaikan selera teman-teman ya Boleh ditambah lada bubuk kalau teman-teman suka Kemudian masukkan risolnya ke dalam telur Kemudian langsung aja digoreng ke dalam minyak yang panas Ini saya pakai api yang sedang ya teman-teman Jangan lupa dibolak-balik ya Nah kalau sudah warnanya kecoklatan Nah disini aku gak goreng semua ya teman-teman Karena separuhnya ini akan saya simpan Di dalam freezer untuk stok ya teman-teman Wah Masya Allah ini risolnya sangat menggoda banget ya teman-teman Ini cocok banget untuk dijualan takcil atau untuk cemilan di rumah ya Rasanya ini enak banget dan lembut banget Ini di tempatku namanya risol atau sosis solo ya teman-teman Ini bisa dijual 2.500an sampai 3.000an Insya Allah laris manis ya teman-teman Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya teman-teman Terima kasih sudah menonton Bikin risol 2.000an isiannya beda dari yang lain Rasa daging tapi bukan daging Rasanya enak banget teman-teman wajib nyoba Penasaran kan apa isiannya ya udah langsung aja yuk kita bikin Tapi sebelumnya absen dulu yuk teman-teman yang hadir disini dari mana aja nih Komen yuk di bawah Pertama kita akan membuat isiannya ya Siapkan tepung terigu 250 gram Tambahkan tepung tapioca 3 sendok makan Tambahkan juga garam setengah sendok teh Tambahkan minyak goreng 3 sendok makan Tambahkan air 650 ml Masukkan bertahap ya airnya Kemudian aduk sampai tercampur rata Bahan selanjutnya tambahkan telur 1 butir Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata Nah kemudian adonannya kita saring dahulu ya Supaya tidak ada yang berkerindil Nah jadi kekentalannya tidak encer dan tidak terlalu kental juga ya Selanjutnya panaskan teplon Kemudian masukkan 1 sendok sayur adonan Kemudian ratakan Nah ini sampingnya sudah terkelupas ya Kita angkat Selanjutnya kita akan membuat isiannya Disini untuk isiannya aku pakai protein nabati ya Kemudian kita rendam dulu dengan air bersih Nah ini kita rendam selama 5-15 menit sampai empuk dan mengembang ya Sambil menunggu protein nabatinnya mengembang Kita ke bahan-bahan lainnya dulu ya Disini saya sudah siapkan wortel 1 buah Kemudian kita kupas Setelah dikupas kita potong kecil-kecil atau potong dadu Atau bisa juga diparut ya teman-teman Bahan selanjutnya siapkan juga daun bawang 2 batang Kemudian kita potong kecil-kecil Bahan selanjutnya siapkan juga bawang bombay 1 buah Bisa diganti dengan bawang merah ya Ini kita potong kecil-kecil Siapkan juga bawang putih 2 buah Kita potong kecil-kecil Nah setelah protein nabatinnya mengembang dan empuk Kita buang airnya Dan cuci kembali dengan air bersih ya Nah kemudian ini kita peras ya Seperti ini Nah jadi bentuknya itu mirip banget Daging ayam cincang ya teman-teman Oke selanjutnya Kita tumis ya bawang putihnya Sampai wangi Dan sampai kecoklatan Kemudian kita masukkan wortelnya Kita masak sebentar saja Kemudian kita masukkan protein nabatinya Dan masukkan juga bawang bombay Kemudian kita masak sebentar Untuk seasoningnya kita tambahkan Kaldu ayam bubuk 1 sendok makan Saus tiram 1 sendok makan Kecap manis 3 sendok makan Boleh ditambahkan gula pasir ya Kalau teman-teman suka Nah terakhir kita masukkan Lada bubuk 1 sendok makan Dan daun bawangnya Kita masak sebentar Lalu angkat Nah untuk kulit risolnya Ini sangat lentur Dan tidak mudah sobek ya teman-teman Biarpun diremes-remes seperti ini Kita siapkan kulit risolnya Kemudian kita beri isian Kita lipat samping-sampingnya Dan gulung Untuk adonan celupannya Ini saya menggunakan Sisa adonan kulit risolnya Kemudian kita masukkan Risolnya ke dalam adonan cair Kemudian kita celupkan Atau balurkan Ke dalam tepung panir Atau tepung roti Terima kasih telah menonton! Nah jadi satu resepnya Ini dapat 21 pieces ya teman-teman Bisa dibuat prosen Atau stok di kulkas ya Atau bisa juga langsung digoreng Nah ini kita akan langsung goreng ya Kita goreng di minyak panas Api sedang Jangan lupa di bolak balik ya Nah kalau sudah garing dan warnanya kuning keemasan Angkat Nah ini risol isi protein abatinya ya teman-teman Ini bisa dibuat di dijualan atau buat cemilan juga cocok banget Dijual 2000an Pasti laris manis Dimakan dengan cabai Uh makin mantul pokoknya Uh ini rasanya masya Allah enak banget Teman-teman wajib nyoba ya Oke teman-teman Semoga bermanfaat videonya dan resepnya ya Terima kasih sudah menonton Pertama-tama saya akan membuat isiannya Siapkan bihun 3 keping Kemudian masukkan ke dalam wadah Dan potong-potong Kemudian rendam dengan air biasa Rendam selama 5-10 menit Sampai bihunnya lentur ya Nah setelah bihunnya lentur Buang airnya Selanjutnya siapkan wortel 250 gram Kemudian diparut atau dipotong-potong Siapkan juga daun bawang 2 batang Kemudian potong-potong kecil Siapkan juga bawang merah 9 buah Dan bawang putih 3 buah Potong-potong tipis Kemudian tumis per bawangan Tumis sampai wangi dan kecoklatan ya teman-teman Nah setelah wangi dan kecoklatan Masukkan wortel Kemudian tutup dan biarkan hingga matang Selanjutnya masukkan bihunnya Dan aduk rata Tambahkan kaldu ayam bubuk 1 sendok makan Garam setengah sendok teh Gula pasir 1 sendok makan Lada bubuk 1 saset atau 1 sendok makan Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata Terakhir masukkan daun bawang dan matikan api ya Selanjutnya siapkan daun bawang dan daun seledri Kemudian daun bawangnya ini dipotong kecil-kecil ya teman-teman Selanjutnya siapkan wadah dan masukkan Tepung terigu 250 gram atau 25 sendok makan Tepung tapioca 3 sendok makan Kaldu ayam bubuk 1 sendok makan Kemudian aduk sampai tercampur rata Nah setelah tercampur rata Masukkan air 700 ml Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata Dan tidak ada yang bergerindil ya teman-teman Kemudian masukkan juga telur 2 butir Tambahkan minyak goreng 3 sendok makan Lalu aduk lagi sampai tercampur rata ya teman-teman Nah jadi kegentalannya seperti ini ya teman-teman Agak encer Terakhir masukkan daun bawang dan daun seledri Selanjutnya panaskan wajan atau teplon Dan masukkan 1 sendok sayur adonan Kemudian ratakan Nah setelah samping-sampingnya Mengelupas Angkat Nah ini kulit risolnya Sangat lentur banget ya teman-teman Biarpun diremes-remes Tapi tidak sobek ya teman-teman Nah ini yang bagian yang terlihat daun bawangnya Ini ditaruh di bawah ya teman-teman Di balik seperti ini ya Kemudian beri isian Lalu lipat kedua sisi dan digulungnya Jangan lupa ujungnya diberi lem Nah untuk lemnya ini sisa adonan kulit ya teman-teman Terima kasih telah menonton Nah dari satu resep ini jadinya 26 pisis ya teman-teman Dan ini bisa dijadikan prosten ya teman-teman Bisa juga langsung digoreng ya Kemudian goreng di minyak panas api sedang Jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman Supaya matangnya sama rata Goreng hingga warnanya kecoklatan keemasan ya Nah setelah warnanya coklat keemasan angkat Selanjutnya untuk membuat saus kacangnya Goreng kacang tanah 50 gram Kemudian rebus bawang putih 3 siung Cabai merah keriting 5 buah dan cabai rawit 7 buah Rebus hingga layu Kemudian angkat Nah selanjutnya ini dihaluskan Kacang beserta bawang dan cabainya ya Jangan lupa tambahkan garam setengah sendok makan Gula pasir 1 sendok makan Tambahkan air 150 ml Sesuai selera teman-teman ya Nah ini saya menghaluskannya tidak sampai halus banget ya teman-teman Jadi setengah kasar Sesuaikan selera teman-teman ya Nah selanjutnya Nah selanjutnya bumbunya ini ditumis Biar tidak cepat basi ya teman-teman Tambahkan juga air 100 ml Nah karena menurutku ini kurang manis Jadi saya tambahkan lagi gula pasir 1 sendok makan ya teman-teman Jadi total gula pasir yang saya pakai 2 sendok makan ya teman-teman Untuk bumbunya Nah kalau sudah mendidih seperti ini Angkat ya teman-teman Wah Masya Allah kelihatannya ini sangat enak banget ya teman-teman Apalagi dicocol dengan saus kacang Wah pokoknya makin mantul banget ya Ini cocok banget dijadikan ini dijualan takcil di bulan puasa nanti ya teman-teman Dijual seribuan atau dua ribuan Insya Allah risk manis ya teman-teman Oke semoga video ini bermanfaat ya teman-teman Terima kasih sudah menonton Pertama-tama siapkan tepung terigu 500 gram atau 50 sendok makan Ini yang sudah diayak tepungnya ya Masukkan juga tepung tapioca 2 sendok makan Garam 1 sendok teh Kemudian aduk rata Kemudian tambahkan air 1500 ml Aduk rata sampai adonannya tidak ada yang bergerindil Nah setelah adonannya halus Masukkan telur 2 butir Kemudian aduk sampai tercampur rata Masukkan juga minyak goreng 4 sendok makan Lalu aduk kembali sampai tercampur rata ya Nah jadi kekentalannya Seperti ini ya teman-teman Tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental Selanjutnya panaskan teplon Kemudian ambil 1 sendok sayur Dan tuangkan ke dalam teplon Putar dan ratakan Masak sampai permukaan kulitnya kering Dan mengelupas sampingnya ya Nah jika sudah mengelupas kulitnya Angkat Terima kasih telah menonton! Nah setelah selesai semua Dari 1 adonan mendapatkan 60 pieces kulit risol ya teman-teman Selanjutnya membuat isian Siapkan kentang 3 buah atau 350 gram Dan kupas kulitnya Setelah dikupas Lalu masukkan ke dalam air Supaya kentangnya tidak menghitam ya teman-teman Kemudian potong kentang kecil-kecil Atau berbentuk dadu kotak-kotak Selanjutnya siapkan wortel 3 buah Lalu bersihkan kulitnya Sampai jumpa di video selanjutnya Siapkan juga bawang bombay 1 buah Ukuran kecil Lalu potong-potong Dan siapkan juga Jagung 1 buah Lalu dipipil Daun seledri 2 batang Lalu diiris kecil-kecil Siapkan juga keju Ini akan saya parut Kejunya hanya separuhnya saja ya Selanjutnya siapkan air 500 ml Untuk merebus jagung Kedalam wajan atau panci Lalu merebus jagung Sampai matang Nah setelah matang Angkat Lalu lelehkan mentega 2 sendok makan Kemudian tumis bawang bombay Masukkan kentang dan wortel Masukkan juga jagung Tambahkan kaldu ayam bubuk atau roiko 1 saset Atau 1 sendok makan Garam setengah sendok teh Gula pasir 1 sendok teh Aduk rata Lalu tambahkan susu cair Saya pakai susu SKM 2 saset Ditambah air 350 ml ya teman-teman Lalu masukkan keju parut Dan mayones 2 sendok makan Lalu aduk rata Kemudian masak hingga matang Lalu siapkan tepung terigu 3 sendok makan Ditambah air 150 ml Aduk rata Nah setelah tercampur rata Lalu masukkan ke dalam wajan Lalu aduk sampai tercampur rata Hingga agak mengental Jangan lupa beri lada bubuk sedikit Dan masukkan daun seledri Lalu masak hingga mengental ya teman-teman Nah kalau sudah matang dan mengental Angkat Selanjutnya disini saya sudah siapkan tepung panir Yang akan aku haluskan Agar tekstur panirnya sedikit lembut ya Teman-teman bisa menghaluskannya dengan blender Atau chopper seperti ini ya Nah untuk kulit risolnya ini sangat lentur Halus dan tidak mudah robek ya teman-teman Meskipun diremes-remes seperti ini Selanjutnya beri isian ragout sayur Untuk takarannya sesuaikan dengan harga jual ya Kemudian lipat dan gulung Nah selanjutnya disini saya sudah siapkan tepung panir dan adonan basah untuk celupannya Nah untuk adonan basahnya ini aku pakai sisa adonan kulit risol ya teman-teman Selanjutnya celupkan risol ke adonan basah Lalu celupkan lagi ke dalam tepung panir atau tepung roti ya Balurkan sampai terbalur semuanya Lakukan diseterusnya sampai selesai ya Nah setelah diberi isian dan dibalur tepung panir Ini bisa dijadikan frozen untuk stok di freezer ya teman-teman Atau bisa juga langsung digoreng Kemudian goreng di minyak panas api sedang Jangan lupa dibolak-balik supaya warnanya merata Setelah matang dan garing angkat Nah ini dia risolnya sudah jadi ya teman-teman Ini risolnya tidak aku goreng semuanya ya Gorengan yang satu ini paling banyak disukai semua kalangannya teman-teman Cocok untuk jemilan atau untuk iri jualan di rumah Atau bisa juga titip di kantin dan di toko-toko ya Dijual 2000an atau 2500an insyaallah laris manisnya teman-teman Karena rasanya enak banget Lumer dan lembut banget teman-teman Wajib coba ya Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman ya Terima kasih sudah menonton Untuk bahan pertama siapkan wortel 3 buah atau 200 gram Selanjutnya kita kupas dahulu Setelah dikupas kita parut ya Ini parutannya yang agak besar Setelah selesai kita ke bahan selanjutnya Disini ada kentang 2 buah atau 200 gram Kemudian kita parut juga ya Untuk bahan selanjutnya Disini ada daun bawang 2 batang Kemudian kita potong kecil-kecil Bahan selanjutnya siapkan juga daun seledri 5 batang Kita potong kecil-kecil Nah untuk daun seledri ini akan kita gunakan Untuk campuran kulit dadarnya ya Bahan selanjutnya siapkan juga bawang merah 3 buah Dan bawang putih 3 buah Kemudian kita iris tipis-tipis atau potong kecil-kecil Bahan selanjutnya siapkan juga cabai merah keriting 5 buah Kemudian kita potong kecil-kecil Tahap selanjutnya kita tumis par bawangan Nah setelah bawangnya wangi dan kecoklatan Kita masukkan kentang dan wortelnya Untuk seasoningnya kita tambahkan Kaldu ayam bubuk 1 saset atau 1 sendok makan Garam sedikit Tambahkan gula pasir 1,5 sendok makan Dan lada bubuk 1,5 sendok teh ya Kemudian aduk sampai tercampur rata Nah ini kita masak sebentar saja ya Karena mudah matang Nah terakhir kita masukkan daun bawangnya ya Dan aduk kembali Gak usah lama-lama langsung aja Angkat ya Tahap selanjutnya siapkan wadah dan tepung terigu 500 gram atau setengah kilogram Tambahkan tepung tapioca 4 sendok makan Tambahkan garam setengah sendok makan Kemudian aduk sampai tercampur rata Selanjutnya tambahkan air 1000 ml Masukkan sedikit-sedikit dulu ya Sampai adonannya tercampur rata Selanjutnya kita tambahkan telur 2 butir Tambahkan juga minyak goreng 4 sendok makan Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata Nah terakhir kita masukkan cabai dan daun seledri-nya yang sudah dipotong-potong Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata ya Nah jadi kekentalannya ini agak kental ya Tapi tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer juga Tahap selanjutnya kita panaskan teplon Nah untuk teman-teman yang teplonnya agak lengket Kita bisa oles-oles sedikit ya Dengan minyak menggunakan tisu aja seperti ini ya Nah kemudian kita ambil 1 sendok sayur adonan Lalu tuangkan ke dalam teplon dan diratakan seperti ini ya Kita tunggu sampai matang Nah kalau sudah permukaannya mengelupas seperti ini Kita angkat ya Nah kulit dadar yang kita dapat dari satu resep ini Dapatnya 34 pcs ya teman-teman Nah selanjutnya kita ambil 1 persatu kulit dadarnya Kemudian kita balik seperti ini Lalu beri isian secukupnya sesuai selera teman-teman Lalu lipat Jangan lupa diolesi dengan lem tepung terigu ya Ini sisaan adonan yang tadi Nah setelah selesai diberi isian ini bisa dijadikan prosen Atau bisa juga langsung digoreng ya Kita goreng di minyak panas api sedang saja ya Nah ini kita jangan dulu dibolak balik ya teman-teman Tunggu sampai bawahnya garing Nah kalau sudah garing bawahnya kita balik ya Nah kalau sudah garing atau kuning kemasan warnanya angkat Untuk selanjutnya kita buat saus kacangnya atau sambal kacangnya Kita goreng kacang tanahnya 120 gram Masak api sedang saja jangan besar-besar Nanti cepat gosong dan dalamnya itu masih mentah Nah kalau sudah matang angkat Untuk bumbu selanjutnya kita goreng bawang merah 3 buah Bawang putih 5 buah Cabai rawit 10 buah Cabai merah 11 buah Dan kencur sedikit ya Nah setelah matang atau layu Kita angkat Bahan bumbu kacang yang sudah digoreng Ini kita akan haluskan dengan air ya Nah setelah dihaluskan dengan air 600 ml Ini kita tumis lagi ya Supaya tidak cepat basi ya Biar tambah enak kita tambahkan gula pasir 3 sendok makan Garam setengah sendok makan Dan kaldu ayam bubuk 1 sendok makan Kita aduk rata Kita masak sampai mendidih ya Nah kalau sudah mendidih matikan api dan angkat Wah Masya Allah Alhamdulillah Hasilnya cantik banget ya teman-teman Menggogah selera banget tuh Masya Allah coba lihat deh Teman-teman wajib nyoba Ini cocok banget buat ngemil Buat ide jualan juga cocok Apalagi kalau dicocok sama sambal kacangnya Uh makin mantep Bahannya mudah didapat Dan bikinnya juga gampang banget ya Teman-teman bisa jualnya 2000an Atau 1500an ya Baik teman-teman segitu dulu ya video dari aku Semoga bermanfaat ya Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton